Halo Sobat DMK, hari ini saya sama salah satu pemeran iklan pronas yang hari ini syuting bersama DMK Monggo perkenalkan diri Oke, halo semuanya, nama saya Wina Marino Saya sebagai, aslinya sebagai ibu rumah tangga dan juga model iklan Hari ini kan kita syuting iklan pronas Sebelumnya iklan apa yang pernah diikuti? Oh iya, sebelumnya saya pernah ikut beberapa iklan Iklan untuk Natur E, iklan untuk iFit, lalu iklan dan lain-lain banyak sih iklannya Kalau untuk seni pronas lain iklan ada? Ada, saya juga bermain di layar lebar, juga sekarang lagi banyak webseries ya Nah, kalau di layar lebar saya main film Serendipity sebagai ibu guru Ida Lalu saya bermain di film Buku Harianku sebagai neneng Dan ini yang belum tayang sih, ada webseries judulnya Dikta dan Hukum Kalau webseries sebelumnya juga ada di judul Teluk Alaska Teluk Alaska itu mengisahkan tentang romantis anak muda ya Itu dan sekolahan, pokoknya remaja lah Remaja dengan segala permasalahan-permasalahannya gitu Sebelum mengawali karir sebagai seorang artis, sebelumnya apa? Sebelumnya saya memang dulu itu model, model majalah begitu Iya, model majalah Dari saya, SMA sebenarnya, udah lama sih gitu Tapi sempat saya vakum karena saya selesai kuliah Sarjana ekonomi akutansi, lalu saya sempat bekerja di bank Gitu, di Bandung ya, di Berbangkan Lalu setelah itu kan saya punya anak Nah saya pindah ke Jakarta Baru deh saya mulai lagi Jadi karena udah punya anak, jadi hubungannya sama majalah ayah bunda Dan iklan-iklan lainnya Apa yang menarik dari dunia? Ini kan tidak hanya periklanan, itu kan entertainnya Apa yang menarik? Yang menariknya itu pertama kita selalu bertemu dengan orang baru gitu Kita bisa belajar bagaimana mereka ya, orang-orang baru Apalagi mereka yang udah di dunia entertain ini Mereka yang udah punya pengalaman, banyak pengalaman gitu Jadi kita bisa tanya-tanya, oh kita harus begini, oh mesti begini gitu Kepada senior-senior Dan juga ketemu teman-teman baru Senang lah, kalau saya sih happy Selama ini, apa yang jadi cita-cita sungguhnya dari kegiatan seperti ini? Kalau saya, cita-cita saya Saya cuma hanya ingin bermain dan berkarya baik dan lebih baik lagi Itu aja sih Oh gitu? Iya Kalau biasanya kan artis itu pengennya Misalnya dapat cita-cita atau apa Itu setiap itu pasti kepengen Cuman saya tuh gak terlalu muluk ya Untuk kepengen jadi yang juara atau apa gitu Yang penting saya berkarya aja Saya melakukan yang terbaik gitu kan Biarlah orang yang melihat dan menonton gitu kan Oh iya ini misalnya sandinya bagus diterima Ya apa, syukur alhamdulillah Dan kalau sampai misalnya menjadi artis yang terkenal atau bagaimana Itu mungkin bonus dari itu semua gitu Sekarang itu dunia medsos ya Sekarang lagi kenjar-kenjarannya banyak artis yang kemudian lari ke situ Betul, ke dunia medsos memang sekarang Menurut saya memang sekarang ini kita lebih ke medsos gitu kan Lebih aktif ke medsos gitu Memang semua orang-orang lebih sering lihat medsos sih soalnya gitu Jadi memang kita harus lebih aktif gitu di medsos gitu kan Lebih intens gitu Karena memang dari medsos itulah kita tahu berbagai macam info Ya kita bisa nonton apa aja dari medsos sekarang gitu Nah aplikasi apa aja yang diikuti di medsos? Di medsos IG pasti itu Facebook, TikTok, Twitter Aku ada itu TikTok main sendiri harus keluarga? Main sendiri Kebetulan suami dan anak-anak saya itu cowok gitu kan Jadi mereka tuh kurang begitu suka gitu Jadi saya lebih sering main sendiri Dan juga kadang sama lingkungan saya ini Kayak di tempat lokasi syuting Atau juga di tempat Zumba saya gitu Ya paling aku sering TikToknya sama mereka gitu Sekarang jadi kalau misalnya Dunia medsos yang potifu banyak posit gitu Barangnya sendiri cuma ngalamin gak? Untuk itu saya belum sih ya Belum sampai yang gosip-gosip yang ini enggak gitu Karena memang saya menjauhi hal-hal itu Karena saya juga harus menjaga keluarga juga Reputasi juga gitu Jadi saya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu Yang jalan yang lurus aja yang positif aja gitu Ini sahabat Demka Salah satu artis yang memiliki kebulatan dekat Untuk tetap berjalan mulus Meskipun di dunia artis atau infotainment itu terlalu banyak hal miring Nah bagaimana menjaga itu? Menjaga tetap lurus begitu kan ya Iya Hanya komit? Komit tetap komit Saya pikir kalau misalnya kita mau macam-macam Itu pasti akan ada akibatnya nanti kan ya Ke keluarga untuk kemana-mana gitu Jadi saya pikir sebelum saya melakukan sesuatu yang bertindak lebih lanjut lagi Yang ini saya harus berpikir-pikir dulu deh Oh ini nanti kira-kira ini akan gimana nih gitu Itu akan efeknya ke keluarga atau gimana gitu Jadi lebih baik kita menghindari itu Jalan lurus aja ya kan Baik-baik aja gitu Hati juga tenang Masih ada obsesi lain selain ini? Artinya hidup di dunia artis terus Adakah obsesi lain? Kecuali hanya bermain iklan atau bermain seni peran? Iklan tetap masih saya masih kepengen Apa? Masih tetap pengen di dunia iklan juga ya Nah kalau untuk kayak film Atas dari saya masih tetap Aku pengen coba yang baru Tantangan yang baru gitu Sebagai apapun itu gitu Yang bikin menantang Yang menurut saya Oke nih aku jadi ini nih Jadi apa bener-bener exciting gitu Aku masih tetap pengen berkarya lebih dari yang sekarang Dan keluarga support ya? Support untuk Alhamdulillahnya keluarga support banget Iya Anak gimana kalau ngeliat? Anak juga support juga Jadi mereka memang udah tau Jadi dulu dari kecilnya itu Aku suka ini Jadi udah biasa buat mereka Support juga gitu Oke sahabat DMK Nanti kalau misalnya penyintas lebih jauh Tentang Wina bisa share IG-nya ya Boleh IG-nya Kita share di bawah dulu Adwina underscore Marino Double R Marino nya Oke terima kasih Terima kasih Sampai DMK Badagaa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax